Intro Hai, saya Marta Sungerman Hari ini saya mau kembali menjawab pertanyaan email yang masuk ke dalam inbox saya Intro Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasungerman at gmail.com buat sesi bedah foto Nah hari ini saya sudah pilih satu buah email dari Palu nih Nah saya akan bacakan ya emailnya Ini dari rianmahit at gmail.com Jadi saya Rian Mahit berasal dari Palu, Sulawesi Tengah Saat ini sedang belajar fotografi melalui sural ini Saya meminta Mbak Marta untuk membedah hasil foto saya Agar dapat pelajaran serta mengetahui kekurangan-kekurangan dari hasil foto saya Nah ini di attach ada tiga buah foto Foto yang pertama Foto yang kedua Dan foto yang ketiga Saya akan coba bahas satu-satu Jadi foto yang pertama ini yang latih rasanya Nah foto yang ini kalau saya bilang udah cukup bagus Walaupun komposisinya dead center Tapi sebenernya gak apa-apa juga dalam fotografi itu gak harus semuanya off center Jadi kalau center juga sebenernya gak ada masalah Nah mungkin yang bisa di improve adalah dari pewarnaannya Jadi teman-teman mungkin bisa belajar yang namanya color grading Jadi color grading dengan color correction itu adalah dua hal yang berbeda Nah apa sih bedanya antara color grading dengan color correction Kalau color correction dia hanya mengecek antara exposure apakah exposure sesuai dengan exposure yang kita inginkan Apakah terlalu under atau terlalu over Kemudian juga dari segi kontras apakah kontrasnya cukup Dan selain itu juga shadow dan highlight Nah setelah itu juga teman-teman bisa ngecek masalah white balance Apakah white balance sesuai dengan yang kita inginkan Apakah tampil natural atau ada warna yang meleset Kemudian apa itu color grading Nah color grading adalah warna yang khusus diberikan untuk menciptakan sebuah mood Jadi moodnya ini tergantung konsep yang kita ingin sajikan Jadi misalnya kalau teman-teman foto seorang wanita yang ada di dalam suasana winter Nah itu pasti suasananya akan sedikit lebih biru-biru, dingin-dingin gitu Nah itu create warna ini sehingga orang memiliki persepsi Oh ya ini memang sedang dalam kondisi winter Atau kebalikannya misalnya dia ada dalam kondisi summer Dimana dia ada di pantai Nah nuansanya mungkin akan lebih berwarna coklat atau warna orange Yang warna-warna yang hangat Nah orang yang melihatnya itu akan memiliki persepsi kalau ini adalah suasana summer Nah foto ini sebenarnya sudah cukup bagus secara komposisi dan juga secara exposure Tapi foto ini bisa dibilang adalah foto yang aman Jadi dia belum memiliki rasa yang benar-benar spesifik Belum ada yang menonjol dalam foto ini Nah makanya dalam episode yang kali ini saya akan coba tampilkan bagaimana caranya melakukan color grading Dengan menggunakan Capture One Pro 20 Disini saya akan pilih menu yang namanya Clone Variant Jadi kita buat duplicate-nya dari foto ini sehingga kita nanti bisa melakukan adjustment Kemudian setelah kita melakukan duplicate Kita masuk ke dalam color wheel Dimana saya akan menggeser warna pada bagian shadow Kemudian saya akan pergi ke bagian color editor Pada color editor ada satu menu ini seperti color picker Nah kita akan coba ambil warna bagian hijaunya dan kemudian kita lakukan adjustment Nah disini setelah kita memilih warna dia akan menampilkan range warna yang terpilih Nah ini artinya warna dalam range ini akan berubah bila kita melakukan adjustment Karena dalam foto ini saya lihat point of interest-nya adalah si bunga melati ini sendiri Maka saya ingin menampilkan dia lebih stand out dibandingkan dengan backgroundnya Jadi kalau dilihat seperti ini bunganya memang ada muncul Karena dia warnanya putih jadi dia lebih stand out Tapi bila kita belikan penekanan, kita belikan color grading yang lebih lanjut Maka dia akan lebih stand out lagi Jadi bagian belakang ini boleh diberikan warna yang lebih gelap Ini perbandingannya Kemudian pada bagian level saya melakukan adjustment sedikit agar bunganya lebih putih Dan juga mid tone-nya lebih kuat Nah kalau teman-teman ingin melakukan post processing atau color grading Tidak perlu melakukan berlebihan Karena dengan sentuhan sedikit saja seperti ini sudah bisa menampilkan mood yang berbeda Ini salah satu alasannya kenapa saya suka banget pakai Capture One Pro Karena dia memiliki color wheel ini Jadi color wheel ini bisa dikontrol dari bagian shadow, mid tone, ataupun highlight-nya Nah ini sangat mempermudah post processing atau color grading pada sebuah foto Saya lumayan sering dapat pertanyaan, ini alat apa sih mbak? Saya nggak pernah lihat alat seperti ini Nah ini namanya adalah tangent Tangent itu adalah alat untuk color grading Jadi ini membantu kita untuk melakukan color grading Nah yang ini tipenya adalah tangent wave 2 Jadi tiga bola ini benar mewakili tiga color wheel yang tadi saya tampilkan Jadi di bagian kiri dia adalah bagian shadow Bagian tengah adalah mid tone dan bagian kanan adalah highlight Kemudian di bagian atas ini adalah exposure, contrast, saturation, kelvin dan tint Highlight, shadow, clarity, dan juga structure Jadi menu-menu ini sebenarnya tidak hanya baku seperti ini Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita Karena dia sangat fleksibel Sehingga kita bisa menempatkan sesuai apa yang kita inginkan Kemudian foto ini adalah foto yang kedua Foto ini ada beberapa yang memang kalau saya lihat ketajaman ruangnya cukup tipis Karena berdasarkan data yang muncul di saya punya Capture One Pro ini Digunakan f sekitar 2,8 Dan juga menggunakan focal length sekitar 28mm Dengan menggunakan f2,8 harus hati-hati banget Karena ketika kedalaman ruangnya berbeda Pasti akan ada bagian yang tajam banget Tapi juga akan ada bagian yang terkena bokeh Dua bunga ini adalah dua bunga yang berbeda Jadi mereka ini memiliki kedalaman ruang yang berbeda Kalau dilihat bunga yang pertama ini hanya satu lembar saja Dimana dia permukaannya rata Sedangkan pada bunga yang kedua Dia ini memiliki tinggi rendah dari bunganya Jadi ada bagian yang lebih tinggi Bagian ini cenderung akan sedikit lebih kena bokeh Nah bagian sini terang Tapi bagian belakang juga dia akan terkena bokeh Kembali ke konsep masing-masing Sebenarnya apakah bokehnya itu cocok atau enggak Ini selera pada fotografernya Jadi kalau misalnya teman-teman memang suka seperti itu Ya tidak ada masalah juga sih Tapi kalau misalnya mau dikoreksi Sehingga lebih detail, bunganya lebih tajam semua Itu bisa dinaikkan aperture-nya Satu hal yang harus diperhatikan pada saat kita ingin melakukan editing Atau post-processing adalah grafik histogram Grafik histogram ini akan memberikan informasi yang cukup membantu Untuk kita melakukan post-processing Jadi apakah shadow area-nya cukup Apakah mid-tone-nya cukup Atau bagian highlight-nya apakah cukup Nah dalam kasus yang kali ini Kalau saya lihat grafik bagian kanan itu mewakili highlight Atau bagian yang terang Nah bagian yang kiri kan mewakili shadow Nah yang kanan kalau teman-teman lihat Grafiknya itu sangat rendah Jadi grafiknya itu rendah banget Enggak sampai ke ujung bahkan Artinya dia memiliki area abu-abu yang cukup banyak Jadi highlight-nya itu tidak benar-benar putih Tidak benar-benar terang Nah di Capture One Pro Kita bisa melihat histogram yang sangat detail Dimana dia menampilkan setiap warnanya Ada bagian cahaya yang merahnya Bagian green-nya dan juga bagian blue-nya Maka bila kita tarik bagian kanan Sehingga dia memiliki highlight yang lebih tinggi Sejajar dengan grafiknya Nah warnanya akan berubah Sehingga brightness-nya juga akan muncul lebih cerah Treatment-nya sama seperti yang sebelumnya Saya akan lakukan clone varian Nah kita akan melakukan adjustment pada file yang kedua ini Di software Capture One Pro 20 Di sini banyak banget dilakukan improvement Salah satunya adalah di bagian color editor Jadi di color editor ini Ada beberapa warna yang di-improve Sehingga lebih banyak variannya Dan kita bisa adjust Sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian menu di bagian bawah ini Ada menu HSL Atau hue, saturation, dan juga lightness Selain menu basic ini Capture One Pro juga memiliki menu advance Dimana ini menjadi penting banget Karena pada saat kita melakukan adjustment Ketika kita membutuhkan warna lain di luar warna basic Kita bisa melakukan color picker Dimana kita bisa tap di area yang kita inginkan Kemudian kita akan mengecek di bagian bawah Karena warnanya ini akan menjadi list warna yang telah kita pilih Nah ini kita tinggal lakukan adjustment sesuai yang kita inginkan Nah di sini ada satu menu yang sangat penting banget Buat teman-teman yang biasa mau thread model nih Nah karena di sini ada menu yang namanya skin tone Dimana kita bisa memilih warna kulit dari model itu Dan kita bisa melakukan adjustment khusus hanya kulitnya saja Setelah saya melakukan post processing atau color grading di Capture One Pro Nah ini adalah warna yang saya adjust Jadi ini beforenya dan ini afternya Jadi bunganya ini menjadi lebih stand out dibandingkan foto sebelumnya Untuk foto ketiga ini sama Kasusnya dengan foto sebelumnya adalah masalah warna Jadi warna ini yang muncul memang masih flat ya Nah ini bisa dimaksimalkan dengan color grading menggunakan Capture One Pro 20 Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Capture One Pro 20 Capture One Pro 20 adalah software memang khusus didesain untuk raw processing Dan saat ini Capture One Pro 20 adalah software terbaik untuk raw processing Jadi lebih baik daripada produk-produk Adobe Untuk foto ketiga treatmentnya hampir sama dengan foto yang sebelumnya Hanya saja di bagian sini ada menambahkan bagian structure atau clarity Dimana saya melihat bunga Bogenville ini memiliki tekstur yang cukup detail di bagian ujung-ujungnya Sehingga akan lebih nampak bila kita tambahkan clarity-nya Buat teman-teman yang penasaran mengenai Capture One Pro Bisa cek di website-nya yaitu CaptureOnePro.com Nah disini kamu bisa download 30 hari trial free Jadi 30 hari kamu bisa download bisa coba bisa mainin semua menunya Dan setelah kamu cocok kamu bisa beli lisensenya Kalau teman-teman masih bingung nih kira-kira corona kayak begini Gak tahu mau ngapain lagi karena semua udah dikerjain Gimana kalau coba download softwarenya Capture One Pro 20 Karena kamu bisa nyobain selama 30 hari gratis tanpa bayar Nyobain menu-menunya dari Capture One Pro Saya terus terang banyak tertolong banget Karena di Capture One Pro 20 ini banyak menu-menu yang membuat kerja kita menjadi lebih efisien Saya itu baru kenal Capture One kira-kira 3 tahun lalu Jadi waktu itu dikasih coba sama temen saya Dan ternyata enak banget Jadi kerjanya jauh lebih cepat lebih efisien Nah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang biasa main di komersial Dan juga di advertising Ternyata mereka udah kenal software itu udah lama banget Jadi saya berasa ketinggalan banget waktu itu Emang pada awalnya kayak berasa kagok gitu Pertama kali pake software ini kayak Ini apa sih kok kayaknya beda banget sama Adobe Adobe Lightroom ataupun Photoshop Tapi setelah dipake, dicoba berkali-kali Ternyata jauh lebih praktis dan menu-menunya itu memang Sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan kita yang biasa kerja di studio ataupun non-studio Nah ini makanya saya rekomendasi banget buat temen-temen yang ingin Melakukan color grading Ataupun ingin melakukan editing dengan baik Dan sehingga file rawnya itu bisa lebih maksimal Mesti coba Capture One Pro Dan kalau memang sudah kira-kira cocok dengan softwarenya Bisa melakukan transaksi di website tersebut Tapi kalau kira-kira teman-teman ragu-ragu Kalau mau transaksi menggunakan dolar Coba hubungi Prima Imaging Karena disana juga melayani penjualan Capture One Pro Demikian pembahasan foto kiriman subscriber Jadi buat teman-teman yang ingin fotonya di bedah Silahkan email ke martasuherman at gmail.com Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share Thank you for watching Bye Bye Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye